Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di tahun baru 2021 ini Kita diberikan kemudahan dalam memujudkan impian kita Dan yang terpenting Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan Dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta Dan insya Allah bahagia dunia akhirat Salah satu faktor yang mendukung kesehatan jasmani kita Adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat Kali ini saya akan sharing Membuat jus sehat ala Al Hayat Garden Dengan memanfaatkan hasil kebun Terutama buah anggur transfigurasi Yang diperoleh dari hasil penjarangan buah Kebetulan juga ada daun kale di kebun Yang bisa dipetik dan dikonsumsi Saya menanam dua macam kale Pertama jenis laci natto dengan tekstur daun terbal Dan kedua kali keriting atau Dwarf blue cold scotch Benih kedua kali tersedia di toko online kami Apabila sobat gardener tertarik menanamnya Link toko bisa di cek di deskripsi ya Sebelum saya lanjut Bagi sobat gardener yang baru menonton video ini Dan belum subscribe Silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya Bagi yang sudah subscribe dan setiap mengikuti channel ini Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Dan mendoakan semoga rezekinya senantiasa bertambah dan melimpah Ayo sekarang kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Yang utama tentu buah anggur muda Atau bisa juga diganti dengan buah anggur yang matang Biar lebih mentap Untuk bahan kedua ada daun kale Pada kesempatan ini saya mencoba menggunakan daun kale keriting Untuk menambah kandungan air dalam jus Saya tambahkan mentimun Terakhir jeruk nipis yang dimaksudkan untuk menambah sensasi segar Karena kandungan asamnya yang relatif tinggi Untuk membuat jus Saya gunakan cold press juicer Dengan alat ini Kita bisa menekstraksi kandungan nutrisi alami Dalam sayur maupun buah-buahan Kita masukkan satu persatu bahan dalam juicer Ini buah anggur Kaya akan nutrisi vitamin C dan A Yang bermanfaat untuk meningkatkan dayatan tubuh atau imunitas Konsumsi anggur juga membantu meningkatkan kesehatan jantung Karena menurunkan tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi darah Buah anggur juga mengandung beragam antioksidan Yang bermanfaat menurunkan inflamasi Membantu meningkatkan fungsi otak Maupun anti-aging atau mencegah penuaan gini Kale merupakan superfood yang mengandung beragam vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh Kale mengandung vitamin A untuk kesehatan mata Dan kalium juga terkandung di dalamnya yang baik untuk kesehatan jantung Serta menurunkan risiko strok Uniknya Kale juga mengandung kalsium Yang kandungan kalsiumnya lebih baik daripada yang terkandung dalam susu Mengkonsumsi kale secara rutin dapat meningkatkan kesehatan tulang Kemudian kita masukkan mentimun Jangan remehkan ya kasihan dari timun ini Karena timun juga bermanfaat bagi kesehatan Nutrisi paling dominan dalam timun adalah vitamin K Yang merupakan kunci menjaga kesehatan tulang Selain itu ada kandungan kalium dalam timun yang dapat membantu menurunkan tekanan darah Terakhir kita masukkan jeruk nipis Jeruk nipis mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh Di antaranya menurunkan laju kenaikan kolesterol Serta membantu menurunkan berat badan Kandungan asam sitrat pada jeruk dapat meningkatkan metabolisme dan membantu membakar kalori Setelah semua bahan-bahan terekstraksi dan tercampur menggunakan juicer Kita matikan juicer dan kita tuang dalam gelas Jus sehat ala Alhayatka dan siap untuk dikonsumsi Saya akan coba bagaimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Hmm, kecut Sepertinya kebanyakan jeruk nipis sobat Rasa jus ini dominan rasa jeruk nipis dan ternyata kali keriting tidak terlalu pahit Secara umum rasanya segar dan mantap Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih.